Selamat bertemu kembali di Matra Kuliah Dasar Telekomunikasi. Pada kesempatan kita akan membahas tentang multiplex. Multiplex merupakan bagian yang penting di sistem telekomunikasi. Di dalamnya ada beberapa yang akan kita bahas tentang pengertian umum, kemudian frekuensi division multiplex atau FDM, kemudian PAM, DDM, time division multiplex, aplikasi PAM, TDM, PCM-TDM, aplikasi PCM-TDM, kemudian PlaySynchronous Digital, PCM-TDM. Yang dimaksud dengan multiplex atau penggandaan, penting menggatakannya. Jadi sebenarnya saluran ini menjadi banyak. Jadi jadur yang bisa dipakai banyak orang. Apalagi keselesaiannya kan komunikasi itu kan kalau ini teknik, kemudian ini ada media, media komunikasi, saluran transmisi, kemudian diterima oleh RPK. Nah, problemnya adalah medianya ini, jalannya ini kan terbatas. Jalan ini kan terbatas. Sementara, sementara pengirim, pengirim itu kan banyak. Transmit ataupun receivernya juga akan terjadi hubungan antara TX1 dengan RX1, kemudian ada TX2 dengan RX2, dan seterusnya banyak sekali. Sementara salurannya kan terbatas. Ini kan terbatas. Seperti jalan raya. Anda jalan raya, ya jalannya itu-itu aja. Yang kita pakai kan ya raya. Sementara kan pengguna itu kan, kita tidak bisa menentukan, oh, Anda pasti jam sekian menggunakan jalan ini. Sementara orang lain jam sekian. Tidak bisa. Ya, Anda mau pergi, ya pakai aja jalan itu kan. Ya sama di saluran transmisi, ya ini saluran telekomunikasi, ini kan jalannya juga terbatas. Nah, sehingga bagaimana orang-orang yang menggunakan media ini bisa memanfaatkan media dengan maksimal. Nah, inilah makanya yang namanya multi-pack penggandaan. Penggandaan terhadap kanal informasi, ini namanya kanal ya, ini salah satunya bentuk kanal ya, jalur begitu ya, tunnel ya. Kanal informasi yang akan ditransmisikan. Penggandaan kanal ini menghasilkan multi-kanal atau kanal ganda yang total kanalnya berpadasi tergantung metode yang terjadi. Ada beberapa metode, salah satunya metode FDM atau frekuensi dipisahkan. Reflect, yaitu sejumlah kanal baseband ditransmisikan melalui kanal whiteband dengan cara memodulikasikan kanal baseband pada frekuensi carrier yang berbeda. Nah, kata kuncinya di frekuensi carrier. frekuensi carrier yang berbeda. Sementara, time division multi-pack atau TTM, setiap kanal baseband dihubungkan ke lintasan transmisi oleh sampling kit. Jadi ada semacam, kalau sebenarnya menggambarkan semacam saklar begitu ya, saklar sampling kit. saklar yang kayak satpam gitu ya, dan menjaga pintu masuk gitu. Masuk, lepuk, 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 gantian gitu ya. Anda masuk, Anda satunya lagi, satunya lagi, satunya lagi, satunya lagi, si A, si B, si C. Nah, itu. Kelintasan transmisi oleh sampling kit yang membuka atau menutup, membuka atau menutup dengan interval waktu yang sangat singkat. sehingga menghasilkan deretan pulsa tergantung bentuk pulsa yang biasa. Nah, TDM ini ada TDM-PAM dan TDM-PGM. Nah, PAM kan sudah kita singgung ya, apa itu PAM? PAM di materi tentang modulasi adalah dari puls pulsa amplitude modulasi. Oke, kita masuk ke frekuensi division multiplex. Kita lebih dalam akan mengelakas ini. Log diagram basic groupnya adalah seperti ini ya, standarnya seperti ini. ya, jadi disini digambar. Nah, di bagian ini FM, FM frequency modulation. Ini merupakan gabungan dari alurnya seperti ini, two-wire baseband circuitnya. Ada dua jalur, dua kabel yang dipakai. Jadi, disini ada frekuensi carrier, kemudian frekuensi carrier ditambah dan dikurang ya, berarti kan bisa plus minus FM frekuensi modulasi. Ini hasil dari apa namanya, FC dikurangi FM didapatkan frekuensi barunya ya, frekuensi baru. Ini yang dinamakan modulator, yang modulator N kanal. Modulator ada N kanal berarti ada sekian banyak kanal. ini 4 wire base band circuit. di bagian di bawah ini adalah demodulator nya. Jadi, di bagian blok untuk mendemulasikan. Artinya, yang dari begini. Jadi, demodulator itu akan mengumpulkan yang berangkat yang berangkat ke sini itu, yang berangkat ke kanan, ke kanal. Ini merupakan paket-paket frekuensi, berbeda-beda frekuensinya, dari frekuensi apa, frekuensinya A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian, dikumpulkan masuk ke sini, dalam satu kanal. Satu balur. Ini ada banyak kanal. Frekuensi 1, frekuensi 2, frekuensi 3, frekuensi 4. Untuk bagian bawah, ini setelah masuk di sini, kemudian dipisah-pisah. Di pecah-pecah kanalnya. Jalur di dalam seperti ini. Didistribusikan. Jadi, tadi distribusikan. Nanti kita akan mendapatkan, oh, ini bagiannya si A. Komunikasi A dengan B seberang sana, kemudian oh, ini komunikasinya si B. Oh, ini komunikasinya si B. Karena ini bagiannya berbeda-beda. Namun, datangnya dalam satu kanal ini, dalam satu kanal ini, ini satu paket. Paket waktu tertentu. Artinya paket itu kan berarti dalam waktu T, T, N, T tertentu. Dalam satu waktu itu terdapat ada beberapa frekuensi tertentu. Dan seterusnya. Jadi, secara simultan ini jalan terus memaket, mengumpulkan, dikirim ke sana, kemudian yang di sini, dari gerundungan di sini, masuk ke sini, dibisahkan. Jadi, ini ada proses standar. Grupnya seperti ini. Jadi, sama seperti mungkin kalau di KT begitu, begitu, ada jalur-jalurnya. Jalur-jalurnya. Jalur yang bisa kita pakai. Tapi, kalau sudah dengan multiplex ini, ini pengaturannya akan kita bisa memanfaatkan secara maksimal jalur-jalurnya. karena yang namanya full duplek, komunikasi yang mungkin sudah dibahas sebelumnya, full duplek, itu kan komunikasi dua arah. Si TX mengirimkan, begitu pula dia akan menerima dari RE. Ada komunikasi, halo, di sana juga sudah menjawab, ya apa kabar, bagaimana ini. Jadi, dua arah. untuk mengirimkan dan untuk menerima. kalau half duplek, berarti satu jalur itu dibagi gantian, makanya seperti yang ditelubi. Berarti itu kan half duplek. Kita ngomong, halo, ganti. Kalau kita ngomong, nggak bisa mendengarkan. Kita kan harus menekan tombol, Menekan tombol, baru kita ngomong, baru kita berbicara. kemudian, kalau ingin jadi satu paket itu, satu paket kalimat itu melakukan, halo, apa kabar? Ganti. Nah, kata ganti itu untuk mendeskripsikan bahwa itu akhir dari pembicaraan Anda. Ganti. Nah, berarti Anda lepas. Nah, si lawan bicaranya juga akan mulai menekan. Oke, kabar ku baik. Ganti. bicaranya. Begitu. Itu kalau half, duplek. Itu kalau komunikasi half, duplek. Separuh saja. Satu saluran dipakai bergantian. TX, RX, TX. Oke. Itu sudah dibahas di materi sebelumnya. kemudian baseband yang merupakan input balance modulator adalah sinyal telepon dengan bandwidth 0,3 sampai 3,4 kilo. Ini merupakan bandwidth baseband dari suara merupakan merupakan suara yang bisa didengar oleh manusia. Ada juga suara yang tidak bisa didengar manusia. Di bawahnya 0,3 itu. Ataupun di atasnya ultrasonic. Itu merupakan infrasonic ataupun ultrasonic. Ini kan suara yang tidak bisa didengarkan oleh manusia. Ada beberapa hewan yang bisa menggunakan menggunakan rentang suara baseband yang di atas ataupun di bawah. Jadi, ini basic group-nya terdiri dari 12 kanal. Baseband-nya ini dibutuhkan 12 carrier. jadi 0,3 sampai 3,4 ini butuh 12 kanal. Otomatis butuh 12 kanal dibutuhkan 12 carrier atau 12 pembawa. Carrier-nya yang dipakai adalah 60, 64, 68, dan seterusnya. 108 kilohertz. dari gambar sebelumnya terlihat bahwa output ini gambarnya seperti ini. Ini baseband-nya ini kalau pembentukan terdiri dari 12 kanal ini baseband-nya 0,3 sampai dengan 3,4. Nah, 0,3 sampai 3,4 itu memasuki jalur seperti ini. Nah, jalurnya dimasukkan ini dalam group paket yang lebih besar. Ini namanya ini standar ini namanya baseband ini namanya baseband band dasar kemudian ini namanya basic group jadi kumpulan dari baseband-baseband kumpulan dari baseband-baseband itu tadi itu gambar jadi balance modulator adalah double sideband di SBSC di SBSC dengan bantuan BPS band pass filter BPS itu kepanjang band pass filter yang memfilter frekuensi rendah BPS lawannya apa HPF and high pass filter dia memfilter yang yang atas saja frekuensi atas jadi ini frekuensi kalau disini namanya oh sorry ini band pass filter berarti tengah-tengah kalau band kalau ini namanya namanya saya band pass filter nah diantaranya ini namanya band pass filter band pass filter itu di tengah-tengahnya nah yang diambil yang tengah-tengahnya saja frekuensi yang ada di tengah-tengah yang bawah dibuang yang atas dibuang bukan dibuang sebenarnya ditekan di reject jadi sebenarnya sinyal-sinyal ini ada ya muncul misalkan ada frekuensi-frekuensi yang di atas itu salah satunya bentuk noise disini-sini di atas maupun yang di bawah frekuensi ini ada hadir begitu nah ini dipress ditekan seminimal mungkin ya idealnya nol ya idealnya nol dalam satu alat ketidakpresisian ya karena proses pembuatannya proses metodenya dan lain sebagainya sehingga memungkinkan disini terjadi tapi idealnya yang namanya bandpass bandpass filter ya ini di tengah-tengah di tengah namanya BPF BPF ya ya disini ini keterangannya selanjutnya upper sideband USB diredam sehingga output yang diperoleh hanyalah lower sideband USB karena jarak karier adalah 4 kHz berarti lebar group band adalah 900 Hz ya kan dikalikan artinya bisband ini lebarnya 900 Hz antara satu coupling ke coupling yang lain nah ini yang di frekuensi 60 kHz ini lebarnya 900 sebelahnya berapa ya sama couplingnya sama 900 dan seterusnya couplingnya terusnya disini kan apa namanya frekuensi karirnya ya frekuensi 60 64 68 ya khusus untuk transmisi melalui balance pair apple ya basic group dikomodulasikan dengan karir 120 kHz ya untuk menghasilkan LSD jadi ini alhat tentu saja jadi 120 kHz ini sebagai frekuensi frekuensi karirnya gambar selanjutnya tadi sudah kita bahas jadi ini ada baseband kemudian ada naik lagi baseband ini dikumpulkan menjadi basic group ya dengan rentang akhirnya basic group ini rentangnya 60 kilohertz 656 sampai dengan 107 37 jadi ini disini nah ini tadi kan sudah kita sampaikan 64 68 dan sepertinya bagian sigaruhnya masih disini sampai 108 kilohertz rentangnya ini ini adalah 900 sehat ringannya ini oke dari basic group ini dikumpulkan bisa menjadi super group ya sudah nampak basic group oke basic group disini ya jadi nah ini sebagai misal ada 612 karier ini kariernya di 600 kemudian 600 564 ini ini sebagai ilustrasi jadi apakah ini semua terisi ya tidak juga ini hanya berapa ini penuh yang paling banyak misalkan yang disini nah ini disini penuh sekali ya jadi kumpulan dari basic group nah ini kumpulan basic group menjadi super group ini kan basic group ini kan terdiri dari base band ya base band nah total bandwidthnya 48 kHz ya ini antara 60 sampai ini kan basic group ini 60 sampai 107 basic group tadi ya slide sebelumnya nah kariernya masing-masing 64 68 78 72 dan seterusnya sampai 12 nah kemudian garbannya itu 900 ya menegaskan menegaskan lagi di ini 900 antar antar yang lain ini 6 900 dan selanjutnya ini sama juga kalau ini di total semua ya di total semua berarti dapat ya kali 12 144 untuk sudah masuk di 12 kali 12 ya 144 ini masuk di sini nah memasuki ini juga memiliki yang namanya jalur-jalur tersendiri yaitu kanal tersendiri yang namanya 311 kHz 360 480 456 ya jadi ini namanya super group nah ini namanya super group kumpulan dari basic group basic group kumpulan dari basic band ya jadi ini kalau hirarkinya ya satu kumpulan bukan lagi kumpulan lagi nah jadi super group itu 312 rentangnya ya base band band nya ini rentangnya 312 sampai dengan 552 kilo box ya naik lagi ke super group ya super group ini tadi kan 312 sampai 552 ya barisan saya sampaikan ini tadi nah ini jika dikumpulkan kembali dikumpulkan lagi menjadi master group ya menjadi master group dengan rentang 812 sampai dengan 2 mega hertz ya 2 mega hertz atasnya lagi ya super super group ini ya super group ini terdapat jumlah base band nya 60 jumlah di dalamnya ini ada ada 60 dan jumlah group nya jumlah group nya ini cuma 5 5 group ini 812 1060 1308 1556 1804 ada 5 group ya masing-masing 312 kemudian ya 1.300 1.060 1.308 ya ini ini uangnya oke naik berikutnya menjadi master group ya master group ini jumlah base band nya ya di dalamnya ini ada 300 jadi 300 dari sebelumnya ya 300 master group ya jumlah super group nya jumlah grup nya 25 jumlah super grup nya 5 ada 5 kemudian total bandwidth nya 1200 kHz ya ini 812 sampai dengan ini ini kan master group ya ini sehariannya jumlah base band itu tercakup 300 ada 25 group ada super group 5 oke oke base band ini ada 300 masih di atasnya ini merupakan ada 3 master group menjadi kelompok master super group nah itu baseband band nya tentang 8 5 1 6 sampai dengan 12 mega hertz nah karir karir masing masing super group nya nah itu tadi ya ini di dalamnya ya kalau ini masing-masing karirnya disini yaitu masing-masing karirnya 105 60 14 8 11 8 8 8 kemudian 13 200 ini karir karir itu biasanya dari tengah ya frekuensi karir oke itu itu mengenai apa frekuensi division multi-pack FDM selanjutnya berupa contoh contoh konfigurasikan bandwidth FDM yang akan mentransmisikan 240 kanal jadi kita butuh 240 kanal sejumlah 240 kanal tersebut misal ditempatkan sebetulnya berikut berarti basebandnya itu 240 kanal itu masing-masing 0,3 0,3 sampai dengan 3,40 di atasnya butuh 20 group basic group berarti kan apa namanya 20 kali 12 20 karena ini kan masing-masing kanal itu kan isinya 12 kelompoknya 12 nah 12 ini berarti dikelompokkan ini butuh 20 group 1 2 ada ada 20 group sekarang kan 12 kelompok ya 12 kelompok nah dari 20 group itu ternyata itu 4 super group atau bisa 4 sampai 15 master atau 4 sampai 15 master super group karena master super group tidak terisi penuh hanya 4 per 15 jadi hanya 4 15 bagian saja tapi masih cukup satu saja itu master group nah ini gambarannya di slide berikutnya bisa anda perhatikan ini grupnya ini kan butuhnya butuhnya 40 40 240 nah di 240 nah ini butuh ada 20 grup ini ini grupnya ini disini sudah terlantum ini jadi jadi ada 20 grup nah 20 grup ini bisa jadi ini ya seperti ini 40 ini 20 grup ini 20 grup nah kemudian di master grupnya ya tidak jauh berbeda kita hanya di 20 grup tersebut ada sekitar 4 sampai 5 grup yang dipakai cuma ini aja kan di master grup nah yang yang apa 15 itu kan tidak dipakai sisanya ini dari 5 sini kan kosong 55 grup ini kan kosong sehingga kita dimana di master super grup nya kan cuma tiga ini aja yang grup pertama di master super grup nya ini pun pakai 1 1 1 10 5 5 6 X saya kira itu cukup jelas tentang pembagian grup base band grup super group master group master super group ini antaranya baik selanjutnya tentang PAM kita akhiri FDM kita masuk ke PAM TDM tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilalui untuk memulai sinyal PAM TDM pertama melakukan pencupikan sampling sampling pencupikan terhadap sinyal informasi analog yang kontinu yang nanti digambar jadi sebenarnya begini sebenarnya kan ini kalau rangkaian sampling and hold ini mencuplik mencuplik secara berkala secara berkala mencuplik secara berkala jadi on 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 berkala berkala itu berarti teratur misalkan per 1 detik per 2 detik atau per 0,1 detik beberapa sinyal PAM ditransmiskan secara seri dengan urutan sesuai pencupikan karena ini tadi kan sempat kita sampaikan berkala 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 paketnya ini seri ini dalamnya satu maka jubli pertama ini punya si A berkala angka angka saja sudah berangkat T1 T1 ini ini saya membuat paket warna biru kemudian warna merah hijau saya buat tiga jari sebenarnya biru ini kan apa namanya ya sinyal analognya ya panjang saya berbicara begini kan sinyal analog tapi omongan ini sinyal saya sinyal suara saya dipotong-potong dapatnya yang biru ini misalnya biru dicuplik kemudian dimasukkan sini maka pada saat T1 T1 maka biru maka T1 pada saat T1 maka birulah yang muncul detik pertama di detik kedua birunya hilang yang hadir hanya merah yang hadir si merah hanya masuk ini T2 ini merah yang masuk karena ini urutan dipotong gantian setelah T2 suaranya tempat lain orang lain T2 yang masuk kemudian disampling berikutnya dicuplik berikutnya ini warnanya yang hijau begitu dan seterusnya jadi nanti kembali lagi misalkan kalau hanya tiga kanal saya kembali lagi ke biru lagi kembali ke biru lagi kemudian merah lagi nah dan seterusnya jadi ini jadi T2 T3 T4 T5 tetik T5 tapi tentu saja bukan per detik sangat cepat sepersekian nah seolah-olah bahkan di telinga manusia tidak akan mendengarkan itu secara terputus-putus karena cepat sangat cepat sama seperti cahaya seperti lampu pijar tidak tahu lampu pijar ini sekarang tidak lazim lampu pijar lampu pijar itu ini ada filamentnya kalau di cafe-cafe lampu pijar sebenarnya ini prosesnya hidup dan mati hidup mati hidup mati hidup 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 mati kenapa bisa hidup mati kan sinyalnya sinusoida sinyal PLN ini kan sinusoida pada saat di atas pada saat di atas positif maka sebenarnya ini nyala menyala kemudian mati kemudian mati menyala mati dan seterusnya tapi kan kelihatannya nyala terus nyala terus karena kecepatannya hertznya ini hertznya atau frekuensinya ini 50 hertz 50 hertz atau 60 hertz mungkin di setiap negara memiliki aturan berbeda jadi 50 hertz mata kita tidak sempat melihat bahwa itu nyala hidup tidak nyala hidup ya hidup mati jadi hidup matinya itu sebanyak dalam satu detik itu artinya 50 hertz itu dalam satu detik itu ada hidup sebanyak 50 kali dan mati 50 kali kita tidak bisa menangkap itu mata kita oke kita lanjutkan itu mengetahui bahwa itulah keterbatasannya manusia dimana di sisi kenalannya maka dimanfaatkan di sisi diskret buatlah diskret buatlah terbatas buat potongan-potongan itu sekiranya cukup sekiranya cukup didengarkan manusia makanya kalau telepon pakai WA terakhir ditanyain apakah sudah cukup bagus kualitas suaranya oke next PAM ini gambarnya gambarnya proses pencuplikannya ini sinyal satu dicuplik urutan pertama ini jadi ini T1 waktu pertama kemudian ini waktu kedua second kedua nah ini second ketiga sehingga kita akan dapatkan kita akan dapatkan apa namanya sinyal seperti ini sinyal PHM TBM seperti ini yang di gambar terakhir ini ini berulang terus berulang kenapa ini kosong-kosong misalkan ini disediakan sekian slot sekian slot mungkin slotnya ini cuma tiga berarti yang slot yang kosong ini nunggu diisi karena gak ada sinyal kosong kan gitu jadi kita akan mendapatkan misalkan suara saya adalah sinyal satu akan mendapatkan sinyal suara yang terpotong-potong ke media ini magnitude-nya yang diambil magnitude-nya soal kalau bagaimana biar lebih baik lagi pemotongnya semakin kecil waktunya semakin singkat cuplikanya semakin rapat antara disini semakin rapat lagi bisa jadi ini kan begitu makanya di adesi itu nanti di kata kuliah service atau pengetahuan digital yang namanya analog to digital compare salah satunya misalkan bid-nya jumlah konversi bid-nya kemudian kecepatan bid-nya kecepatan sampling-nya FS-nya frekuensi sampling-nya berapa semakin HDC-nya semakin bagus berarti frekuensi sampling-nya semakin tinggi dan bid-nya bisa tinggi lebih besar resolusinya ketika kuantisasi mengukur nilainya nilai ini nah ini gambaran dari PAMTDM tiga sinyal informasi analog di cutik yang sama T1 T2 teknis pembangkitan PAMTDM menggunakan selektor jadi ada saat selektor memilih sinyal 1 lagi pada saat T1 kemudian di sini T2 ini T3 tadi kan ada S4 kosong dia sebenarnya jalan ke sebelah sini ke sebelah sini jalan kosongnya ada berapa ada dua nanti baru kembali lagi ke sinyal 1 lagi begitu seterusnya jadi semacam oteri kenapa ya ini multiplex menggabungkan menggandakan satu kanal dipakai katakanlah 5 user ada 5 yang tadi kan kosong tidak ada sinyal kan yang 4 sama 5 tidak ada sinyal nah ini kan ada slot kosong ini anggap aja ini lagi begitu kosong baik contoh aplikasi PAMTDM suatu radio telemetri berarti pengukuran telemetri itu berarti metri itu mengukur jarak jauh dengan sistem PAMTDM nyalurkan 318 kanal informasi dengan ketemuan seperti berikut main multiplex terdiri 16 kanal multiplex utamanya terdapat 16 masih-masih kanal memiliki sampling rate nah berarti ini kecepatan FS frekuensi sampling atau sampling rate-nya 2500 hertz sangat cepat ya ini masih ada lebih lagi ini sudah cepat kan di dalam satu detik terdapat 2500 putus nyambung putus nyambung putus pre-multiplexer terdiri dari tujuh grup dengan persyaratan sebagai disajikan padat agar berikut nah ada tujuh grup kemudian sebetulnya tadi kanalnya berapa 318 nah ini totalnya 318 jumlah kanal informasinya itu cukup 1,2,5,2,8,5,5,5,1,10,1,15 nah kemudian sampling rate-nya kalau satu saja satu grup itu butuh 5000 posisi pada main main multiplexer 2 dan 10 dalam satu periode main mux mux itu singkatan dari multiplexer disampling dua kali nah untuk 2500 itu 3 sama 6 sinkron dengan mux yang ini posisi pada pada outputnya pada outputnya di mana di kanal outputnya berapa tadi outputnya kan butuhnya 16 16 kanal 16 kanal kemudian ada 7 grup ada 7 grup main multiplexer itu ada 16 main multiplexer 16 kebutuhannya 318 bagaimana caranya 318 dimasukkan ke 16 makanya ini penataannya seperti ini ditata grup pertama dimasukkan ke sini 2 dan 10 kemudian grup kedua 3 dan 6 grup ketiga 7 ini nomor kanal ke 7 kemudian grup ke 4 8 9 grup ke 5 grup ke 6 14 dan grup ke 7 16 tapi terdapat 13 kanal tidak terpakai nah ini gambarannya seperti ini bagian sederhana PAMTDM dengan 380 kanal dengan 7 grup ada 7 grup 1 2 3 4 jadi kepalanya lihat kepalanya ini 1 2 ini 1 2 ini ikut grup yang 1 ini 1 2 3 ini yang 4 yang 5 kemudian 5 kemudian 6 6 yang 7 merah nah ini pembagiannya kemudian meletakannya ini ini ada 16 16 16 kenal utama main multiplex ini pre multiplex persiapan masuk padat ini di untuk men-sampling sehingga ini misalkan grup ketiga grup ketiga itu ada 5 kan 1 sampai 5 1 2 3 padahal kapasitasnya berapa 8 kapasitasnya ini kan 8 bisa diisi 8 disampling demikian ini apakah mutlak seperti ini ya tidak tergantung kebutuhannya artinya multiplex ini menyesuaikan dengan apa yang ada di lokasi kebutuhan pelanggan oke masuk materi berikutnya tentang PCM TDM ya yang pertama sampling adalah terhadap sinyal informasi analog yang akan dimultiplex yang akan menghasilkan sinyal PHM ya sama seperti yang tadi ya tentang PHM disampling sinyal analog dipotong kemudian proses mengkuantisasi nah apa itu kuantisasi tadi kita sudah mengkualsamping sekarang ada tambahan kuantisasi kuantisasi itu menilaikan menilaikan dalam bentuk analog jadi digital jadi digital jadi untuk 2 digit berarti 2 pangkat 2 artinya ada 4 level kalau 3 digit ini tadi yang saya bilang berapa bit 8 bit berarti ada 256 level misalkan misalkan saya 2 digit aja kalau kalau tegangan seperti ini kalau Anda punya ADC analog digital converter konversi dari analog kemudian level kuantisasinya cuma 2 maka 2 digit berarti ada 4 level ini batas maksimum ini cuma ada pembagian 4 saja ini nilai besarnya jadi kalau apa apa namanya disini 0 kemudian 0 1 ini 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 oh iya ini ini 4 level jadi ini disini 1 1 1 1 1 jadi ada 4 kategori kalau 2 digit berarti yang tertinggi kan 1 1 kemudian 1 0 0 1 ada 4 kategori 4 kategori ini nanti kalau tertinggi berarti ini nilainya 1 1 digit tentu saja ini tidak apa namanya tidak kurang detail kenapa kalau sinyal itu buat disini berarti ketika mendapatkan angka ini disampling maka nanti dikira itu adalah 1 1 dikira disitu karena cuma ada 1 1 atau 1 0 yang jaraknya disini yang di tengah-tengah bagaimana bisa ke bawah nilainya atau bisa ke atas bisa dipahami bagaimana kalau levelnya ada 16 berarti disini saya bisa memotong lagi memkuantisasi lebih detail lagi kalau ada 16 berarti kira-kira ini 1 ini saya bagi 8 ini ada 8 level ini juga ada 8 level kira-kira begitu sehingga ketika diangka disini ini sudah bisa ditentukan kalau 16 level 4 berarti anggapannya ini 1 1 1 0 yang atas sendiri 1 1 1 1 bawahnya 1 1 0 1 ini ini nanti di masalah ini kita belajar dulu di teknik gambarnya demikian jadi ini nilainya pada saat T1 dinilainya berapa T2 T3 dan seterusnya jadi ini sinyal 1 ini yang berwarna merah dikuantisasi ini besarannya berapa nilai besarannya di T1 nah ini di gambar ini saat T1 ini berapa sih ini ini dinyatakan 1 0 nilainya 4 kemudian yang kedua sinyal 2 hijau nah sinyal kedua nilainya 2 nah ini 4 ini 2 yang sinyal apa ini biru nilainya 3 ini karena apa karena cuma 3 digit 3 digit 3 digit berapa 2 pangkat 3 ada 8 level ini dia menggunakan 8 level ini ada 8 level berarti ini dinyatakan nah kalau ini ini jadi ini dinyatakan yang merah ini dinyatakan masuk ke ring 4 kemudian bagaimana kalau yang tengah-tengah bisa di bawah bisa di atas ini contoh yang kedua contoh yang kedua S2 siklus kedua ini siklus kedua berarti setelah T3 ini mungkin bisa jadi disini ada T4 T5 T6 ini ada isinya tapi karena ini ada di kakana maka ini kosong tidak terambil terambil nunggu berikutnya siklus berikutnya di siklus kedua di siklus kedua terambillah yang sinyal satu yang merah nah ini disini sinyal merah ini di dapat adalah 101 itu angkanya 5 binar 101 itu dimaksudnya ini ini 101 jadi binar itu diingat bahwa 1 2 4 8 dan seterusnya jadi ini diaret pertama angka pertama ini 1 2 4 jika ada digit berikutnya 8 ada digit berikutnya 16 ada digit berikutnya 32 2 kalinya terus jadi digit berikutnya 64 dan jadi ketika 1 2 4 8 16 32 yang ada angka 1 nya mana ini 1 dan 64 100 100 100 yang ada yang ada angka 1 nya ini saja misalkan 0 10 1 1 10 berarti ini kan 1 2 4 ya pak itu ya saya jadi kalau ada sinyal ini anda bisa mengira angkanya berapa ini 1 1 berarti 3 1 4 2 1 berarti 6 yang banyak ya oke nanti bisa dipelajari lagi di teknik digital tapi ini bisa jadi tahu PCM itu TDM time division multi access multiplex ya multiplex pulse code ini kodenya ini pemotongannya dengan pulsa ini kodenya jadi kodenya digitnya 100 nah ini yang dialirkan ini sinyalnya yang dialirkan ke dalam saluran jadi dalam saluran setel anda di saluran fiber optic atau apapun ya ini kodenya 100 dengan kecepatan yang sangat tinggi beberapa hal yang patuh dicatat pada gambar adalah sinyal PCM terbilih jadi kita di sini kemudian level ampli tubuhnya ada 8 nah jadi saya sambilkan 0 8 8 kolom ya 0 1 untuk setiap sinyal diambil 7 sampling oh tadi terdapat 7 sampling ya disini ada sebenarnya ini rencananya ada 7 ini 7 sampling ini ini sampling 1 2 3 4 5 6 7 kembali lagi 1 2 3 4 5 1 ini yang gak ada yang gak ada berarti berapa 4 5 6 4 5 6 7 7 sampling ke 4 ini output sinyalnya tadi sudah disampaikan sampling 1 1 siklus 1 atau sampling 1 ini T1 2 3 T4 dan seterusnya waktunya ini berdasarkan detik detik pertama detik kedua ini detik pertama detik kedua detik ketiga dan seterusnya ini output sinyal PCMnya seperti ini 4 2 3 5 5 3 3 0 4 3 1 5 5 5 7 5 5 dan seterusnya baik oh disini sudah diterjemahkan sampelnya aplikasi PCM TDM PCM 30 merupakan suatu cara untuk menyalurkan sinyal telepon dengan multi-kanal karena bandwidth telepon diantara lulusan telepon telepon berarti kekepatan frekuensi sampel berdasarkan telepon telepon ini telepon ini dibahas di ADC atau di mata kuliah yang lain misalkan memprosesan sinyal digital dan telepon 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 minimal dua kali dari frekuensi sampling maka frekuensi samplingnya adalah 8 kilohertz karena kan ini bandwidthnya 4 maka setidaknya setidaknya 8 kilohertz kan dua kalinya dengan demikian period sampling 125 mikro detik multi black yang yang primer kemudian 30 kanal frekuensi 2 megabit per second kemudian order 1 8 megabit order 2 34 makin tinggi makin tinggi makin tinggi order berikutnya 139 564 ilustrasinya gambaran seperti ini dalam satu slot dalam time slot ini terdapat 33,9 mikro detik sangat singkat berarti satu waktu ini data pertama itu 0,48 mikro masuk di dalam masuk di dalam time slot time slot 0 time slot 1 time slot 2 time slot 3 4 5 6 7 dan set set ya nah ini namanya frame alignment satu jaga antar frame antar frame ini namanya berupa speed channel kecepatan atau jalur suaranya itu ini TS 1 sampai 15 TS 7 sampai 3 17 sampai 3 1 speed channel oke berikutnya tentang plisikonus digital hirafi ini gambaran tentang beberapa hirafi yang ada ada kanal sampai dulu masuk tbm 7680 kanal ada 7680 kanal dulu seluler seluler itu pakai tdm seluler seluler itu gsm gsm ini pakai time position ada seluler yang lain sepeda tahun 2000 seluler yang lain AMPS itu menggunakan fdm frekuensi division jadi seluler telpon seluler mobile itu ada dua grup dua aliran nah AMPS ini berasal dari Amerika karena Amerika berupa daratan yang luas begitu sementara gsm itu berasal dari Eropa standar gsm ini standar dari Eropa Europe Eropa sedangkan ini US meskipun demikian di gsm dulu kalau slotnya kurang suara kita itu menjadi putus-putus karena BTS terbatas BTS itu base transmission station BTS terbatas terbatas hanya berapa orang saja yang masuk di jalan BTS ini kan gantian channelnya nanti dipakai kalau banyak akibatnya menjadi putus-putus terpotong karena kerebutan gantian dipakai si 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 operator akhirnya kan kalau di sini selnya penuh dia akan menambah sel untuk membantu cuma mungkin ini masalah kebijakan masalah investasi apakah investasi ini masuk akal dan apa ya kalau suaranya putus-putus Tentu saja akan memutus informasi, yang informasinya ini tidak menjadi, ya, misalkan begitu ya. Akibatnya apa? Pelanggan menjadi rugi karena informasi. Ketika pelanggan rugi akan meninggalkan operator tersebut. Nah, ini yang menimpa, ini permasalahan ini nanti, ya, kalau di dalam studi tentang telekomunikasi, yang lebih lanjut, Anda akan menuju ke Erlang, ya, ke keberhasilan sambungan, kemudian berkaitan dengan investasi. Pasti investasi infrastruktur. Nah, membangun BTS kan tidak murah, bentuk ratusan juta sewa tanahnya. Sewa gedung atau tanah kan tergantung di tanah. Perawatannya. Oke, materi kita untuk multi-page sampai cukup sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan berikan komentar. Dan bisa di-chat itu. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. So-sampai jumpa. Terima kasih.